Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi di channel rapi bugis official Apa kabar sahabatku semua mudah-mudahan semuanya sehat dan mendapat perhitungan dari Allah subhanahu Ata Allah kali ini saya berada di satu lokasi yang luas yaitu di Jalan Cendrawasi sahabatku lengkas ini berada di Jalan Cendrawasi Pakasah di tempat ini dulu di awal-awal pemerintahan gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Profesor Doktor Nurdin Abdullah Selalu tempat ini selalu rame Sobat Selalu rame apalagi ini tempat ini adalah sebuah markas 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 salah satu klub sepakbola yang cukup ternama di Indonesia yaitu PSM Persatuan sepakbola Makassar yang biasa disebut dengan pasukan ramah ini dia Sobat kondisinya sangat sangat memprihatinkan ini malah sudah menjadi hutan-hutan ini sangat memprihatinkan dan kenapa karena disini stadion yang sangat dikenal dengan Stadion Matuangi tadinya di ratakan dengan tanah dengan program pemerintah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ketika itu akan dibangun kembali akan dibangun kembali lokasi stadion ini namun ini sudah sekian tahun sejak lokasi ini diratakan dengan tanah oleh Pemprov Provinsi Sulawesi Selatan mengingatkan gubernur waktu itu prop Nurdin Abdullah bahaya tersandung kasus dengan KPK sehingga proyek pembangunan kembali Stadion Matuangi yang biasa juga disebut dengan stadion Andik Matalata terbengkalai sampai hari ini sehingga PSM pasukan ramang atau yang biasa disebut dengan pasukan Juku Eja tidak lagi memiliki markas tidak lagi memiliki stadion baik untuk latihan maupun untuk melakukan pertandingan sehingga selama ini PSM bila mana eh mau latihan mau apa ya saya juga tidak tahu sobat eh mereka berlatih di mana karena kondisinya bol dikata Makassar sekarang tidak memiliki sama sekali stadion karena ada juga proyek stadion yang dibangun oleh ketika itu gubernur eh masa masanya gubernur sah bapak sahrul yasin limpo di barombong bangunannya juga terbengkalai sobat sampai hari ini tidak jelas stadion itu bagaimana jadi tentu bagi PSM eh kondisinya sekarang tentu sangat memperingatkan dengan tidak memilikinya eh tempat untuk eh berlatih dan tempat untuk bertanding eh di kandang sendiri tentu ini sangat memperhatinkan sobat tentu kita berharap eh kedepannya eh yang menjabat gubernur saat ini eh lebih memperhatikan itu apalagi kita tahu bahwa PSM persatuan sepak bola Makassar ini adalah klub olahraga sepak bola yang cukup ternama di Indonesia sangat-sangat dikenal di Indonesia eh pasukan ramang ini atau PSM berikutnya ke-2 ternama ke-2 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 oke sahabatku demikian semoga tayangan kali ini ada manfaatnya buat kita sekalian wabilahi topikal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa pada konten kami berikutnya namun sebelumnya yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan Nyalakan juga lonceng notifikasinya sampai jumpa